Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya membuat bolu panggang dengan teksturnya yang super duper lembut dan juga moist bahkan sampai keesokan harinya malah tambah moist rasanya juga enak banget tidak seret di tenggorokan cara buatnya juga mudah semua pasti bisa ya Oke langsung aja kita ke cara buatnya Nah dalam pembuatan bolu yang pertama kali kita siapkan adalah ukuran loyang yang harus kita gunakan karena kali ini aku mau buat bolu all-in-one dengan menggunakan enam butir telur jadi loyang yang aku pakai ukurannya diameter 22 cm dan tingginya 8 cm nah untuk loyangnya disini udah aku oles menggunakan secukupnya margarin sampai rata lalu aku tabur dengan tepung terigu kalau sudah bisa kita sisihkan terlebih dahulu lanjut kita siapkan wadah yang cukup besar lalu masukkan enam butir telur nah seperti yang aku bilang di awal karena kali ini kita menggunakan metode all-in-one jadi kita masukkan semua bahan menjadi satu kecuali margarin masukkan 200 gram gula pasir kemudian masukkan juga butter vanila boleh diganti juga dengan vanilla cair ya kemudian tambahkan 1 sendok teh emulsifier kali ini aku menggunakan SP dan sambil diayak masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang 30 gram tepung maizena atau setara dengan 3 sendok makan 3 sendok makan susu bubuk atau setara dengan satu bungkus dan 1 sendok teh baking powder nah setelah semuanya udah masuk lalu ini akan aku mixer dengan kecepatan rendah selama kurang lebih 2 menit sampai kira-kira gulanya agak larut ya dan sesekali bisa kita rapikan pinggir-pinggirannya biar tercampur rata lalu lanjut ini akan aku mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang putih lebih kental dan mengkilap ya untuk waktunya sekitar 10-15 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing Oke kalau adonannya udah mulus dan mengkilap seperti ini bisa kita matikan mixernya lalu lanjut aku aduk menggunakan spatula sampai lebih tercampur rata untuk pemula supaya motif atasnya tidak tenggelam sebelum adonan dicampur dengan margarin bisa kita ambil sedikit untuk motifnya nanti nah ini aku tambahkan dengan secukupnya pasta coklat Black Forest kemudian aduk sampai tercampur rata kalau udah rata bisa kita sisihkan dulu dan masukkan ke dalam plastik segitiga ya selanjutnya masukkan 200 gram margarin yang sudah dicairkan dan lanjut kita aduk sampai semua bahannya tercampur dengan rata jangan sampai ada margarin yang mengendap di dasar adonan ya karena bisa mengakibatkan bolunya bantat nah setelah adonannya tercampur rata lalu langsung aja kita masukkan ke dalam loyang kemudian kita hentak-hentakan supaya gelembung udaranya bisa keluar selanjutnya kita kasih motif di atasnya untuk motifnya ini bebas ya sesuaikan dengan selera teman-teman nah ini aku tarik dulu ke dalam pakai sumpit kemudian aku tarik keluar di sela-selanya nah ini adonannya udah siap untuk kita panggang dan sebelumnya saya sudah panaskan ovennya terlebih dahulu di suhu 200 derajat celcius api atas bawah selama kurang lebih 10 menit setelah panas ovennya stabil langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan dan ini akan kita panggang di suhu 160 derajat celcius api atas bawah selama kurang lebih 55 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya nah setelah matang langsung aja kita keluarkan loyangnya dari dalam oven nah ini saking ngembangnya bolunya jadi retak oke langsung aja kita keluarkan bolunya dari dalam loyang nah ini dia bolu dengan metode all-in-one-nya sudah jadi sangat mudah sekali bukan cara buatnya bolunya kelihatan banget ya super duper empuk dan juga super duper lembut kelihatan seratnya juga halus banget bolunya lembut, empuk, wangi, enak banget oke selamat mencoba di rumah ya teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like dan di komen untuk video ini jangan lupa di subscribe dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya dan jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya terima kasih selamat bertemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati